Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi sama saya, Anja Rijal Masih di channel Anja Rijal tentunya Kali ini, saya mau membuat tutorial gimana caranya membuat email Sebelumnya ada yang tau gak email itu apa? Yah, betul! Email itu merupakan surat elektronik Jadi, kenapa di vlog ini saya membuat tutorial gimana caranya membuat email? Karena menurut saya email itu merupakan hal-hal yang penting di jaman sekarang ini Bisa dibilang kebutuhan pokok lah Khususnya bagi pengguna internet Kenapa? Kalau misalnya kita mau registrasi atau sign up di situs-situs tertentu Kita harus punya email Katakanlah di sosmed Atau misalnya di online shop Saat daftar, pasti kita butuh email Jadi, selain nama yang kita harus cantumin Email juga harus dicantumin Dan ironisnya, banyak orang sekarang yang belum punya email Miris kan? Membuat email itu gampang loh Seperti membalikan tangan Seperti ini So, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi Gimana cara membuat email? Jangan lupa subscribe dulu channel Anjir Ijal Biar kalian makin pinter Udah di subscribe-nya Kalau udah, sekarang kita lanjut Gimana caranya membuat email? Pertama, kita buka dulu browsernya Mau itu Mozilla, mau itu Google Chrome Atau Internet Explorer Terserah Sekarang saya buka Internet Explorer Setelah kita buka Internet Explorer-nya Sekarang kita masukkan situs Google-nya Itu Gmail Gmail, situs Gmail-nya kita buka Seperti ini Gmail.com Nah, sekarang bakal muncul tampilan seperti ini Di sini adalah alamat email Situs email-nya Kita pilih menu buat akun Seperti ini Nah, setelah kita klik buat akun Di sini akan ada Form Yang berisi Form pertama Nama depan Di sini nama belakang Nama pengguna Atau username Di sini Sandi Dan di sini ada Confirmasi Kata Sandi Pertama, kita isi dulu nama depan Nama depannya sesuai nama teman-teman ya Sesuai KTPP juga Sekarang saya isi dengan nama depan Saya Anjir Dan nama belakangnya Rizal Untuk username Teman-teman bisa Isi suka hati teman-teman Tapi Harus yang gampang diingat ya Jangan sampai lupa Nama penggunanya Saya pakai Rizal Rizal 2002 Etime.com Dan kata Sandinya Teman-teman harus rahasiakan Jangan dibilang-bilang Jangan disombong-sembongin ke orang Nanti kalau misalnya orang lain tahu Kata Sandi teman-teman Bisa-bisa emailnya dihihim Jadi harus diraksiakan ya Sekarang saya isi dengan Dan untuk konfirmasi kata Sandi Teman-teman harus diisi sesuai dengan Kata Sandi yang pertama Harus sama Harus sama Setelah semua pom terisi Kita klik berikutnya Pada pom berikutnya Teman-teman akan diminta untuk mengisi Nomor handphone teman-teman Ini harus nomor handphone yang aktif Karena nanti bakal dikirim SMS pada aplikasi dari Google Saya isi dengan nomor telepon Saya isi dengan nomor telepon Nah disini teman-teman Harus buka handphonenya Karena Google sudah dikirim SMS ke teman-teman Untuk kode verifikasinya Nanti kode verifikasi yang dikirim di Google Teman-teman masukkan disini Kalau misalnya sudah diisi Teman-teman tinggal klik verifikasi Di pom berikutnya lagi Teman-teman akan melihat Form yang harus diisi dengan alamat email pemulihan Tapi ini sifatnya opsional Jadi bisa diisi atau enggak Alamat email pemulihan ini berfungsi Kalau misalnya teman-teman lupa password Nanti Kalau misalnya teman-teman lupa password Passwordnya bakal dikirim ke alamat email pemulihan ini Dan alamat email pemulihan ini Bisa diisi dengan email temannya Saudaranya Pacarnya Kakenya atau siapa aja Ini saya kosongkan Karena ini pura-puranya email baru ya Disini teman-teman harus mengisi tanggal lahirnya Tanggal berapa Kita isi Bulannya bulan apa Isi juga Dan daunnya tahun berapa Di bawahnya teman-teman akan melihat Form jenis kelamin Teman-teman harus pilih jenis kelamin teman-teman Wanita pria tidak ingin memberitahu Atau custom Kalau saya pilihnya pria Setelah tulis semua Teman-teman tinggal klik berikutnya lagi Privasi dan perselatan Setelah teman-teman baca semuanya Teman-teman tinggal klik Saya setuju Tinggal tunggu Ini agak loading Merlukan waktu yang agak lama Tapi gak terlalu lama juga Paling sekitar semenit Tapi ini bisa jadi setengah jam loh Kalau koreksi internet teman-temannya jelek Nah udah selesai Selamat datang di Gmail Seperti ini Kita close Nah disini Ini merupakan Insert interface Email teman-teman Disini ada kotak masuk Ini berbintang itu Email yang ditandai Kalau misalnya email penting Maksudnya kesini Disini email yang terkirim Ini semua masih kosong ya Karena ini email baru Nah seperti itulah Tutorial cara membuat email Cukup gampang kan? Gak susah kan? Gak perlu waktu berjam-jam kan? Cukup dengan 5 menit aja Eh 10 menit aja Eh 5 menit aja Semoga teman-teman suka videonya Dan video dari saya Cukup menambah wawasan teman-teman Kalau misalnya teman-teman suka sama videonya Jangan lupa Like videonya Share juga Dan jangan lupa subscribe Sampai ketemu lagi di Video selanjutnya See you